Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat setia ide gratifku channel Kali ini saya akan membagikan tutorial Untuk membuat sangkar kecil atau kandang jangkri Bahkan juga bisa untuk tempat untuk burung Pada saat kalian ingin menjebak burung atau menangkap burung Dan juga caranya sangat mudah serta bahan mudah didapat Ingin tahu bagaimana cara untuk membuatnya Yuk kita tonton videonya sampai akhir Bahan pertama saya menyiapkan gulungan yang terbuat dari bahan karton Kalian bisa menggunakan bahan PVC atau paralon Selanjutnya kita potong sesuai ketebalan yang kita inginkan Untuk ketebalan sekitar 2 hingga 2 cm Potong Ini bertujuan untuk memposisikan pada bagian lubang Teteskan lem korea agar tidak mudah terlepas Buat garis melingkar Posisikan tepat pada tengahnya Lakukan hal serupa pada lingkaran lainnya Garis tersebut kita tandai dengan jarak 1 cm saja Dengan menggunakan bor listrik Kita buat lubang pada tanda yang telah dibuat Untuk mata bor saya menggunakan ukuran 2 mm Terima kasih telah menonton Dan juga saya menyiapkan lembaran mica Kalian bisa menggunakan mica plastik ataupun kartus Kita buat lingkaran sesuai dengan ukuran di dalamnya Potong menggunakan gunting mengikuti garis yang telah dibuat Buat 3 potongan kecil Untuk kedua ring tersebut setelah dilubangin Selanjutnya kita akan merangkainya Dengan bagian bawah telah dibelah seperti pada video Dan 3 potongan kecil dari bahan karton yang serupa Dan juga 3 potong karton dengan ukuran yang lebih besar sebelumnya Siapkan lem bakar Kalian juga bisa menggunakan lem korea Yang pertama kita pasang ketiga potongan kecil pada bagian atas Tekadkan menggunakan lem bakar Selanjutnya untuk ring atau lingkaran Potongan karton yang lebih besar Kita akan menggunakan potongan yang lebih besar pula Siapkan jeruji dari bambu Selanjutnya masukkan pada lubang pada kedua ring Serta posisikan sejajar Lakukan seperti pada video Agar tidak mudah terlepas Tambahkan lem juga Kita ukur Untuk tinggi menyesuaikan dengan kebutuhan Rapikan bagian atas atau potong jeruji yang tidak digunakan Pada bagian bawah yang kita belah Selanjutnya kita masukkan jeruji pada samping kiri dan kanan Sehingga tembus Tambahkan lem kansai Agar tidak mudah terlepas Posisikan jeruji pada bagian pintu Lakukan hal seperti pada video Rapikan dan potong jeruji yang tidak terpakai Tambahkan 3 potong untuk bagian bawahnya Kemudian rekatkan menggunakan lem korea Beri alas Saya disini menggunakan Mika Kalian juga bisa menggunakan bahan lainnya Yang sekiranya tahan air dan juga awet Dan juga gunakan Mika untuk bagian atas Ini sebagai penutup bagian atasnya Dan jangan lupa untuk menambahkan lem korea Satu tutup botol plastik Kemudian juga papu Dengan panjang menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Ini akan dipergunakan sebagai cantolan Lubangi bagian tengah tutup botol plastik Masukkan paku yang telah dibengkokkan Posisikan pada bagian atas Jika tidak menyentuh Kalian bisa mengganjalnya dengan bahan karton Atau bahan yang sama Tambahkan lem Dan sekarang Sangkar kecil untuk burung cili atau untul Untuk jebakan Serta kandang yang krik Sudah dapat digunakan Demikian video kali ini Yang dapat saya bagikan Jika kalian suka silahkan tekan tombol like Dan share sebanyak-banyaknya Baik teman, kerabat, bahkan keluarga kalian Agar video ini bermanfaat bagi orang lain Bagi kalian yang baru menemukan Ide Kreatifku Channel Silahkan dukung channel ini Agar semakin berkembang Dengan cara menekan tombol subscribe Dan jangan lupa Tekan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan Video kreatif lainnya Selamat mencoba Dan semoga berhasil Sampai ketemu Di video kreatif lainnya Tetap di channel Ide Kreatifku